Baik terima kasih, insya Allah ketika Allah mendakdirkan saya dan Pak Rahmat memimpin daerah ini tentu saja yang paling utama kita juga harus lakukan adalah memastikan bahwa kita harus tidak boleh tergantung lagi terhadap TPA dalam pengelolaan sampah kita. Di setiap wilayah menurut catatan kami, insya Allah kami akan membangun tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang tersebar di berbagai wilayah yang insya Allah kurang lebih kalau menurut hitungan kami dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka insya Allah akan kita coba bangun empat titik TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu yang kemudian untuk selanjutnya bisa kemudian dikelola dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memiliki daya ekonomi yang menambah penghasilan oleh masyarakat kita yang insya Allah kita juga akan mendorong bagaimana terbentuk kelompok swadaya masyarakat yang mengelola persampahan tersebut kemudian membawa ke TPST yang ada di wilayah-wilayah yang sudah kita bangun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, TPST ini itu membantu kita untuk tidak lagi tergantung dengan TPA, di TPST ini persampahan insya Allah bisa dikelola sehingga bisa memiliki nilai ekonomis, dalam artian sampah-sampah ini kemudian bisa juga kalau kita lihat di beberapa wilayah bahkan bisa jadi paving block, bisa jadi atap dan lain-lain. Sehingga kalau kemudian ini kita dorong melibatkan masyarakat sekitar, masyarakat sekitar juga bisa memiliki penghasilan tambahan dalam membantu kita mengelola persampahan di Kabupaten Lu ini. Saya kira itu, terima kasih. Masa ada waktu 17 detik? Cukup. Cukup. Kepada panelis, Judi Jufri dipersilakan naik ke atas panggung.